Salamu'alaikum, nama sejahtera. Perbedaan Nabi dan Rasul dalam hal tugas. Saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul dalam hal tugas menurut ajaran Nasrani dan Kristen adalah Saudara-saudara, Rasul Tuhan itu tidak memiliki tugas yang sama dengan para Nabi. Dan tugas para Nabi itu menjadi jurubicara Tuhan, menjadi jurubicara Yahweh Elohim untuk menyampaikan apa yang terjadi di depannya. Apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi, Nabi-Nabi tidak berkuasa untuk menentukan apakah seseorang itu masuk sorga atau tidak, saudara-saudara. Sedangkan para Rasul Yahweh Elohim itu memperoleh kunci kerajaan sorga untuk membawa orang ke sorga atau menjatuhkan hukuman untuk melamparkan orang ke neraka. Itulah, saudara-saudara, perbedaan Nabi dan Rasul menurut ajaran Nasrani dan Kristen. Sekiranya sampai jumpa. Shalom Aleyhem, Damai sejahtera. Bagaimana cara agar kita 100% berakar ke Ibrani? Saudara-saudara, cara agar kita dikatakan 100% berakar ke Ibrani adalah percaya kepada Bapak Yahweh. Menyebut nama Sang Pencipta Langit dan Bumi dan segala isinya dengan Yahweh dan nama Sang Mesias dengan Yesua. Karena saudara-saudara, kalau sudah menyebut nama Yahweh dan tidak menyebut nama Yesua, Hamasya tetapi menyebut Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu tidak 100% berakar ke Ibrani. Jadi, saudara-saudara, kalau umat Nasrani, Kristen dan Katolik mau 100% berakar ke Ibrani adalah dengan menyebut nama Yahweh dan Yesua Hamasya. Karena Yahweh dan Yesua Hamasya itu adalah perpaduan yang cocok dan tepat. Dan menyebut nama Yahweh dan Yesua Hamasya itu adalah 100% berakar ke Ibrani. Sekian sampai jumpa. Assalamu'alaikum, damai, sejahtera. Perbedaan Rasul pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Saudara-saudara, Rasul-Rasul pada zaman dahulu itu, pada zaman Yesua Hamasya, para Rasul-Rasul itu masih bersama-sama dengan Tuhan kita Yesua Hamasya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan firman Yahweh Elohim. Sedangkan Rasul-Rasul pada zaman sekarang ini itu tugasnya para Rasul-Rasul pada zaman sekarang ini adalah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Yahweh Elohim, itulah yang disebut dengan para Rasul pada zaman sekarang ini. Dan para Rasul pada zaman sekarang ini juga sering disebut juga sebagai saksi gereja-gereja dalam Tuhan kita Yesua Hamasya. Itulah perbedaan Rasul pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Sekian sampai jumpa. Salamu'alaikum, damai sejahtera. Tiga perbedaan Nabi dan Rasul dalam ajaran Nasarani dan Kristian. Yang pertama adalah perbedaan dalam kuasa dari Yahweh Elohim. Rasul lebih berkuasa dari Nabi-Nabi. Karena memiliki kuasa Yahweh Elohim untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Yahweh Elohim. Dapat dibaca di Matthew 16, ayat 19, dan Matthew 18, ayat 18. Dan yang kedua perbedaan dalam hal kedudukan. Rasul Yahweh Elohim kedudukannya itu lebih tinggi dalam kuasa maupun hirarki. Dapat kita baca di Matthew 11, ayat 11, dan yang ketiga perbedaan dalam tugas. Dan Rasul Yahweh Elohim itu memiliki tugas yang tidak sama dengan para Nabi-Nabi. Dan tugas Nabi-Nabi menjadi jurubicara Yahweh Elohim untuk menyampaikan apa yang akan terjadi di depannya atau di masa yang akan datang. Tetapi Nabi itu tidak berkuasa untuk menentukan apakah seseorang itu selamat masuk sorga atau tidak. Dan sedangkan Rasul Yahweh Elohim itu memperoleh kunci karya sorga untuk membawa orang ke sorga atau menjatuhkan hukuman untuk melemparkan orang ke neraka. Sekian sampai jumpa Bapak-Ibu memberkati. Salamu'alaikum, damai sejahtera. Siapakah nama Sang Juru Selamat di sorga, Saudara-saudara? Saudara-saudara-saudara yang berada saat ini, disini saya mau mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat di sorga itu adalah Yesua, Yesua Hamasya. Bukan Yesua, bukan Yahusua, bukan Yesus Kristus, dan bukan Yesus Christ. Tetapi nama Sang Juru Selamat di sorga itu, Saudara-saudara adalah Yesua Hamasya. Dan Saudara-saudara, jangan mengganti nama Sang Juru Selamat, karena itu adalah tidak sesuai dengan permantuan, tidak sesuai dengan tujuh lidah api menorah. Jadi Saudara-saudara, marilah kita mulai saat ini untuk menyebut nama asli Sang Juru Selamat, yaitu Yesua Hamasya. Karena hanya nama Yesua Hamasya itu yang ada di sorga, tidak ada nama-nama yang lain. Sekian sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah manusia diberi nama Yesua? Saudara-saudara, dimanapun berada saat ini, ada manusia di dunia fana ini yang diberi nama Yesua. Contohnya Yesua Abraham. Saudara-saudara, pemberian nama Yesua untuk manusia di bumi itu tidak jadi masalah, Saudara-saudara. Itu tidak jadi masalah kalau manusia di bumi ini itu diberi nama Yesua. Tetapi jangan Yesua Hamasya. Karena kalau Yesua Hamasya itu tidak boleh. Dan saudara-saudara, orang-orang di Alkitab itu ada juga yang namanya Yesua. Jadi, kalau manusia di bumi ini, ada yang diberi nama Yesua itu tidak jadi masalah. Tetapi jangan sampai diberi nama Yesua Hamasya. Kalau diberi nama Yesua Hamasya itu adalah kesalahan dan keluruan. Sekian sampai jumpa. Yesua, nama atau gelar. Saudara-saudara, umat-saudara, ini Kristi dan Katolik, dimanapun berada saat ini. Di sini saya mau mengatakan bahwa Yesua itu bukan nama. Tetapi Yesua itu adalah gelar. Yesua itu adalah gelar bagi Yesua Hamasya. Jadi, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat itu Yesua. Yesua itu adalah suatu kesalahan atau keluruan. Tetapi, nama yang benar untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya adalah Yesua. Bukan Yesua. Karena Yesua itu hanya gelar. Yesua itu hanya gelar untuk Yesua Hamasya. Jadi, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu adalah Yesua. Yesua Hamasya itu adalah salah. Yang benar adalah Yesua. Yesua Hamasya. Yesua cocok dengan tujuh lidah api menorah. Sekian sampai jumpa. Assalamualaikum, damai, sejahtera. Lambang iman, umat dasarani. Saudara-saudara, lambang iman, umat dasarani, Kristi dan Katolik itu, saudara-saudara, bukanlah salib, saudara-saudara. Yang benar adalah, lambang iman, umat dasarani, Kristi dan Katolik itu adalah menorah, saudara-saudara. Dan, saudara-saudara, kalau salib itu hanya sebagai alat untuk eksekusi saja. Sama dengan kursi roda atau senjata, itu adalah alat eksekusi saja. Juga salib itu alat untuk eksekusi. Eksekusi saja. Alat untuk mengeksekusi orang-orang jahat pada zaman Yesua Hamasya. Dan, saudara-saudara, jadi disini saya mengatakan bahwa lambang iman, umat dasarani, Kristi dan Katolik bukanlah salib, tetapi lambang iman, umat dasarani, Kristi dan Katolik itu adalah menorah. Dan, menorah itu ada tujuh cabang. Dan, ketujuh cabang lidah api menorah itu adalah nama Yesua, bukan Yasua. Sekian sampai jumpa. Assalamualaikum, damai, sejahtera. Akibat jika nama Sang Mesias adalah Yasua. Saudara-saudara, saudara-saudara, berada saat ini disini saya mengatakan bahwa akibat jika nama Sang Mesias, Sang Yuruselamat manusia bagi yang percaya padanya itu adalah Yasua, bukan Yasua adalah. Saudara-saudara, orang Yahudi itu akan melempari batu sampai mati setiap orang yang namanya berawalan Yah. Karena, Yah itu sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Yahudi tidak ada yang namanya berawalan Yah. Kalau ada yang berawalan Yah itu, orang-orang Yahudi akan melempari batu sampai mati. Jadi, saudara-saudara, nama yang benar untuk Sang Mesias adalah Yesua. Karena Yesua cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Salam alaikum, damai sejahtera. Akibat jika nama Sang Mesias adalah Yasua. Saudara-saudara, saudara-saudara, berada saat ini disini saya mengatakan bahwa akibat jika nama Sang Mesias, Sang Yuruselamat manusia bagi yang percaya padanya itu adalah Yasua, bukan Yasua adalah. Saudara-saudara, orang Yahudi itu akan melempari batu sampai mati setiap orang yang. Namanya berawalan Yah. Karena Yah itu sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Yahudi tidak ada yang namanya berawalan Yah. Kalau ada yang berawalan Yah itu, orang-orang Yahudi akan melempari batu sampai mati. Jadi, saudara-saudara, nama yang benar untuk Sang Mesias adalah Yesua. Karena Yesua cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa.